Hadirin, kita jangan ikut campur menilai orang lain. Ini teman sakit, nah itu buah dari dosamu, jangan. Itu bukan, urusan kita adalah mendoakan kesembuhan, memotivasi. Tapi kalau kita sakit, udah fokus, ini lagi dibersihkan oleh Allah. Sampai gimana? Sampai bersih. Puntan, ah udah pernah cerama di sini tentang sakit gigi belum? Belum? Udah ya? Udah. Udah, eh ceritakan. Suatu saat sedang di masjid, jam 11 malam sakit gigi. Aduh sakit, ya Allah sakit. Karena suka ceramah tentang ini jadi ingat ini penggugur dosa. Tapi udah sakit, tetap sakit. Aduh ya Allah sakit sekali, sakit itu ya. Cik Santri carikan apotek, cari obat. Enggak ketemu. Apotek juga ngadak-kadak pada tutup lagi. Aduh, jam 11 malam ini. Ampun, ya Allah diingat-ingat dosa sampai tetap ingat sakit ya. Ya Allah, ampun. Pasti banyak dosa mulut ini. Ampun, ampun, ampun. Tapi sakit ya Allah. Udah kumur-kumur ya. Aduh ya Rabbi, ini sakit sekali. Pasti sudah diukur. Teori begitu ya. Allah tidak membebani. Tapi sakit ya Allah, sakit sekali. Tolonglah ya Allah. Ya syafi, ya antar syafi, la sifaan illa sifa'u. Sambil begini, tiba-tiba ingat. Kurang lebih dua tahun sebelumnya, pernah dakwah di Jerman, lagi musim dingin. Sama sakitnya kayak gini. Tapi ada jamaah yang dengar itu orang Indonesia dokter atau apa gitu ya. Ah sakitnya saya ada obatnya. Beliau ngasih tahu pakai obat ini. Ngasih dua tuh. Dimakan satu, izin Allah sembuh. Nah ingat. Hah? Satu lagi di mana? Malah-malah ingat. Jadi semangat nyari obat. Itu patent obatnya. Satu lagi di mana? Satu lagi di mana? Dipikir-pikir ya Allah di mana? Di mana? Ternyata di dompet. Dompetnya di mana? Di sini. Pas dibuka. Ya Allah ada. Alhamdulillah. Hampir aja mengatakan, kenapa enggak dari tadi ya. Enggak berani bicara gitu ke Allah ya. Walaupun di hati ada, coba dari tadi aja. Jam 11 lewat lima gitu ya. Ini sampai sambung, keluar air mata jam 12 malam tuh. Alhamdulillah ya Allah makan. Tidak lama kemudian terdah dan bisa tidur. Kenapa itu kok harus satu jam ya? Padahal aduh Allah udah tahu tuh sakitnya kayak apa. Jadi sebelum sakit udah disiapkan obatnya tuh. Dua tahun sebelumnya. Di dompet pak. Atau seumur-umur baru kali itu bawa obat satu di dompet ya kan? Allah maaf mengetahui segala. Mulut makin banyak bicara, makin banyak tergelincir niat, tergelincir kata-kata, makin banyak berpeluang, dosa, melukai hati orang, minimal sia-sia. Dari pada mulut nanti diazab di akhirat, oleh Allah diberikan runia sakit. Sakitnya itu bisa jadi kafarah. Tadi dalilnya ya. Jadi nanti kalau takdir sakit apapun, sambil ikhtiar berobat, sing ridho ingat kepada pahala, ingat kepada pengguguran dosa. Beda hadirin, beda. Kalau ingat hanya sakitnya saja, enggak, enggak menggugurkan. Astagfirullah, ya Allah pusing kepala ini. Astagfirullah, kepala ini milikmu, kepala ini dalam gegamanmu, engkau yang membuat pusing, engkau pula yang bisa membuat lapang. Ya Allah, nanti Allah kalau mau sembuhkan lewat obat, kita akan ketemu dengan obat itu, syariatnya. Ya, pokoknya kalau Allah akan menyembuhkan lewat sesuatu syariatnya, kita ketemu dengan syariat itu. Dengan sebabnya. Apakah kita ketemu dengan dokter, kata dokter, oh ini, 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 ini. Nanti ya sama. Siapa yang mempertemukan kalau bukan Allah? Siapa yang membuat kita ketemu obat kalau bukan Allah? Allah semuanya. Jadi jangan ngebayangkan kalau udah yakin, kita hilang, hilang. Ini enggak nyunah ya. Al-Qurna'an saja 23 tahun turunnya. Padahal bisa sekaligus diinstall ke Rasulullah, ya kan? Sudah haplah 30 juz. Enggak kan? Jadi syariat sempurnakan. Tapi ya itu jadi asiknya dengan Allah. Ini kukir dosa. Astagfirullah. Astagfirullah. Mata, misalkan, bengkak. Enggak usah nyari kecoa. Ini dikencingin kecoa. Kata kecoa, gimana men? Saya tergantung tugas ya enggak? Kalau Allah memerintahkan, saya ngensingin kamu, ya saya anggap kamu peace pot. Enggak usah dendam, karena mereka cuma jalan saja. Sebagaimana kita kena COVID? Enggak boleh marah. Dasar virus kurang ajar. Kata virus, apaan kamu ini? Kamu yang kurang ajar. Saya metasbih terus. Saya enggak pesen jadi virus. Saya masuk ke kamu juga, Allah yang memerintahkan. Justru kedatangan saya kepadamu, dosamu bisa gugur. Makanya yang kena COVID itu tetap ujungnya satu, bagaimanapun juga, yaitu meninggal. Ada yang langsung, ada yang sembuh dulu, tapi lama-lama meninggal juga, ya kan? Sudah, enggak usah rewel kalau sedang sakit, istikmah saja ya. Halo? Cari dosa-dosa yang kira-kira penyebabnya. Lalu pusing-pusing matanya, mungkin matanya selalu berzinah dengan HP. Surat Gofir ayat 19. Allah tahu khianat mata dan apa yang disembunyikan di dalam hati kantor, ngelihat, ya karyawati lain, sebaliknya juga. Sudah, jangan salahkan siapa-siapa, kalau merasa banyak dosa, dikasih sakit, sambil berobat, nikmati sebagai kafara penghapus. Assalamualaikum bersama Salisapa TV salamualaikum Terima kasih